Halo, selamat ken aji. Ketemu lagi dengan Kak Nidom pastinya di channel kesenggita Ayo Cerdas Indonesia. Nah, hari ini Kak Nidom mau membahas tentang pembagian bersusun. Jadi kemarin pernah Kak Nidom bahas juga pembagian bersusun hanya sebatas puluhan sama satuan. Nah, di sini Kak Nidom mau membahas tentang pembagian susun bersisa. Nah, Kak Nidom akan mengajari pembagian bersisa. Jadi Kak Nidom nggak melanjutkan ya. Biasanya kan Kak Nidom melanjutkan sampai hasilnya ada. Entah itu nanti koma, entah itu seperti apa. Nggak, jadi Kak Nidom mau menjelaskan tentang pembagian susun bersisa. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe-nya. Klik dulu tombol subscribe-nya. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Klik lonceng notifikasinya. Oke, baru kita mulai penjelasan di video kali ini. Sudah? Oke, kita mulai penjelasannya. Oke, Kak Nidom mau membahas angka yang ringan-ringan dulu saja, sahabat Ken Haji. Jadi, memang tujuan Kak Nidom ini pembagian sisa. Bukan pembagian koma yang jika masih ada sisa, kita bisa masih membaginya. Asal kita bantu dengan koma dan sebagainya. Kita bantu koma, doa, dan sebagainya. Kita bantu koma saja, sudah cukup. Tapi di sini, cuma sampai di sisa saja. Cuma sampai di sisa saja. Contoh, 623 dibagi 5. Oke, 623 dibagi 5. Nah, ini kita pakai pembagian perogapit kalau Kak Nidom menyebutnya. 623 dibagi 5. Otomatis, 6 dibagi 5 dulu. 6 dibagi 5 berapa? Oke, 1. Kita tulis 1. Kita tulis 1. 1 dikali 5, 5. Kita tulis bawahnya 6. 6 kurangi 5, sama dengan 1. Kita tulis 1, 2-nya turun. Oke, 2-nya turun. 12 dibagi 5. 12 dibagi 5. 1, 2. Kita tulis 2. 2 kali 5, 10. Kita tulis bawahnya 12. 12 kurangi 10. Sama dengan 12 kurangi 10. Sama dengan 2. 2-nya turun, 3-nya juga ikut turun. Oke. 23 dibagi 5. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. 4 kali 5 berapa? 20. Kita tulis bawahnya 23 dikurangi 20. Sama dengan 3. Oke. 3 bagi 5 nggak bisa, Kak. Oke, stop. Berarti jawaban dari 623 dibagi 5 sama dengan, berapa tadi? Tidak ada jawabannya. 124 sisa 3. Jadi kalau kalian mau menjawabnya ya, mungkin pembagian sisa ini diajarkan di kelas 4. Jadi, 623 dibagi 5 sama dengan 124 sisa 3. Gitu. Gitu. Gitu ya cara ngerjakan pembagian bersisa. Jadi, sisa 3-nya ini sebenarnya bisa kita bagi. Ya kan? Bisa kita bagi. Kalau kita kasih koma, bisa. Ya kan? Jadi, koma berapa? Ayo. Ya kan? Kalian pasti sudah tahu komanya koma berapa. Nah, inilah pembagian sisa. Jadi, kalau sudah ada sisa, mentok, sudah nggak bisa dibagi. Kalian tulis sisa 3. Bisa seperti itu. Oke. Lanjut. Sekarang, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. 765 dibagi 6. 765 dibagi 6. 7 bagi 6 dulu. Kita buka 7, kurangi 6. 1. Kita tulis 1. 1 kali 6, 6. Kita tulis bawahnya 7. 7 dikurangi 6, sama dengan 1. 6-nya juga ikut turun. Jadinya 16. 16 dibagi 6. 1, 2, 2 aja. 2 aja ya, saya betul-betul. Kita tulis 2. 2 kali 6, berapa? 12. Kita tulis. Ya kan? Tadi sisanya 4 ya. Berarti 16 kurangi 12, sama dengan 4. Sama kan sisanya ya? Jadi, kalau kalian menggunakan Vingermatic ya. Nah, sahabat Genaci kalau menggunakan Vingermatic itu bisa langsung ketemu jawabannya. Ya, bisa langsung ketemu jawabannya. Kalau orang gapit kan kalian harus mengalihkan lagi. Gitu. Ya kan? Kalau yang mau kepo dengan Vingermatic, Vingermatic itu apa sih? Ya kan? Yang belum gabung jadi sahabat Genaci. Nah, bisa kepoin Instagramnya. Hayocerasi Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Sisanya 4. 4-nya turun kan? Sudah. Sekarang 5-nya yang turun. Jadinya 45. 45 dibagi 6. Oke, 45 dibagi 6. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5, 6, 7. Oke, kita tulis 7. 7 kali 6, 42. 45 dikurangi 42. Hasilnya berapa? 3. Wih, sisanya 3 lagi sahabat Genaci. Jadi, 765 dibagi 6. Sama dengan? Sama dengan berapa? 127 sisa 3. 127 sisa 3. Sebenarnya 3 kalau dikasih koma juga. Hasilnya nanti habis juga. Ya kan? Tapi itu kan koma. Ya kan? Oke. Lanjut, sahabat Genaci. Soal yang ketiga sekarang. Soal yang ketiga. Oke. Oke, itu adalah bentuk sisa ya, sahabat Genaci. Bentuk sisa yang memang udah nggak bisa dibagi sama yang lain. Gitu loh. Ya, 3 bagi 6 juga nggak bisa. Kalau dia belum dapet bantuan koma. Oke. Lanjut sekarang. 367 bagi 9. 367 dibagi 9 berarti 3 bagi 9 dulu, Kak. Nggak bisa, Kak. Langsung berarti 36. 36 bagi 9 berapa? 36 bagi 9. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. 4 kali 9, 36. 36 kurangi 36, 0. 7-nya turun. Oke. 7 bagi 9 bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Oke. Tapi karena ini kan berarti langsung sisa, Kak. Sisa 7. Nggak. Nggak seperti itu, sahabat Genaci. Kita kali dengan 0 dulu. Ya kan? Kita kali 0 dulu. 0 kali 9 sama dengan 0. 7 kurangi 0, ya tetap 7. Ya kan? Berarti udah nggak bisa diapa-apakan, Kak. 7 ini. Nah, baru kalian boleh tulis sisa. Kenapa seperti itu? Karena 7 ini masih angka asli, bukan hasil sisa dari pembagian kita. Nah, kalau kayak tadi yang 765 dibagi 6 tadi, itu kan memang sudah selesai semua pembagiannya. Ternyata masih ada sisa. Dan itu angka lain selain 765 tadi. Tuh. Kalau yang ini, 367. Nggak bisa kita langsung katakan sisa 7-nya. Kita harus kasih 0 dulu. Jadinya, jawabannya 367 dibagi 9 sama dengan 40 sisa 7. Kalau kalian mau lanjutkan, boleh. Tapi harus ditambahkan koma. 40 koma berapa nanti jadinya? Gitu. Ya. Jadi, ini adalah pembagian bersisa. Sebelum kalian belajar pembagian koma, kalian belajar dulu pembagian bersisa. Baru nanti pembagian koma. Itu pembagian desimal lah maksudnya. Kan itu lebih senang nyebutnya pembagian koma. Karena ada komanya. Tapi, kalau di segala biasanya disebut pembagian desimal. Gitu, sahabat Genaji. Oke, jangan lupa like, share, dan juga komen, sahabat Genaji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax